Sementara itu pemisah ratusan umat buddha di Kabupaten Cianjur menggelar doa bersama guna meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Dewi Kwan Im agar warga Cianjur, umumnya warga negara Indonesia dapat terhindari wabah virus corona dan bagi yang sudah terjangkit agar secepatnya segera disembuhkan Selain itu pemisah doa bersama tersebut juga dikelar seusai ibadah kebaktian dalam memperingati hari lahirnya Dewi Kwan Im Diawali dengan penyalaan lilin kebaktian, ratusan Jumat umat buddha melaksanakan ibadah kebaktian dalam memperingati hari lahirnya Dewi Kwan Im dengan penuh hikmat seluruh Jumat mengikuti prosesi kebaktian yang dipimpin langsung oleh pimpinan kebaktian dan Pandita Madia yang dilaksanakan di Vihara Tridharma Jalan Hos Cokro Aminoto, Gang Duren, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, Kamis Malam seusai kebaktian seluruh Jumat diajak oleh Pandita untuk langsung mengikuti prosesi doa bersama guna meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Dewi Kwan Im agar seluruh warga Cianjur dan pada umumnya warga bangsa Indonesia bisa terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19 Tak hanya itu seluruh Jumat umat buddha terus melakukan pemanjatan doa serta puji-pujian agar Tuhan Yang Maha Esa melalui Dewi Kwan Im yang dipercaya sebagai Dewi Pengasih selalu melindungi seluruh umatnya dan bisa memberikan pertolongan agar seluruh umat tak terkecuali bisa terhindar dari wabah virus corona dan wabah-wabah yang lainnya digelarnya doa bersama tersebut karena pihak Vihara maupun umat buddha merasa sangat prihatin atas terjadinya wabah virus corona yang isunya sudah mendunia terlebih dengan wabah virus corona sudah banyak memakan korban jiwa terutama di negara lainnya sehingga dengan digelarnya doa bersama ini berharap agar bencana wabah virus corona segera berakhir setelah seluruh Jumat umat buddha menggelar kebaktian dan doa bersama pimpinan kebaktian pun langsung membagikan air berkah kepada seluruh Jumat umat buddha yang hadir pada acara tersebut dengan cara diciprati ke sekitar badan Jumat air berkah tersebut dipercaya akan melindungi umat dari segala wabah penyakit saya merasa prihatin sekali pada saat ini di mana kami mengambil inisiatif sebagai pengurus untuk melaksanakan doa bersama masalah tentang isu-isu dunia daripada virus corona karena kita melihat disini sampai melupakan perekonomian di Indonesia semoga saja terhindar setelah membacakan doa bersama kita terhindar daripada wabah virus corona dijauhkan segala semoga kita keluarga satu khususnya untuk keluarga Cianyur umumnya untuk bangsa Indonesia semoga dijauhkan atau dihindari daripada wabah penyakit dan lain-lainnya semoga keluarga kita menjadi bahagia dan semoga perekonomian semakin maju sementara itu menurut pandita selaku pimpinan kebaktian pihaknya merasa prihatin dengan adanya musibah wabah virus corona yang isunya sudah mendunia sehingga pihaknya berinisiatif untuk menggelar doa bersama yang dilakukan oleh ratusan Jumat umat buddha untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Dewi Kwan Im agar seluruh warga Cianyur dan warga Indonesia bisa terhindar dari wabah tersebut pihaknya yakin dengan digelarnya doa bersama tersebut musibah yang saat ini tengah melanda akan segera berakhir karena dampak dari wabah virus corona bukan saja merenggut nyawa orang di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya juga sangat mempengaruhi terhadap berbagai sektor salah satunya sektor perekonomian yang saat ini mengalami penurunan omset pimpinan kebaktian pun berharap masyarakat tidak usah panik dalam menghadapi musibah tersebut yang paling penting ditingkatkan menjaga kesehatan serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kami berharap, kami mematir dan maci Anjur sangat berharap, semoga doa yang kita panjatkan pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat untuk semua orang yaitu untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita untuk yang di Cianjur ataupun di luar di Cianjur ataupun yang di Indonesia ataupun yang di seluruh dunia semoga wabah corona atau COVID-19 ini semoga cepat berakhir semoga yang terkena musibah semoga cepat disembuhkan semoga tidak menular dan terus menular semakin banyak korban yang berjabat semoga itu adalah doa kami doa umat, tri dan maci Anjur makanya kami selaku umat beragama umat yang mempunyai keyakinan kita mendoakan agar bangsa Indonesia ini terhindar dari marah bahaya penyakit dari virus corona itu kita hanya sebagian kecil dari kota Cianjur setidaknya kami pun mengharapkan dan mendoakan agar warga Cianjur semuanya agar bisa sehat walapia terhindar dari marah bahaya virus corona para jemaat pun berharap setelah dilakukannya doa bersama tersebut seluruh warga bangsa Indonesia khususnya warga Cianjur bisa terhindar dari penularan wabah virus corona serta bagi yang sudah terinfeksi secepatnya bisa sembuh kembali jemaat yakin wabah virus corona ini akan segera berakhir Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!